Hai Paisers, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan, sehingga berpasangan dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta untuk pertanyaan Anda dan not to self nantinya. Dan mungkin suara saya di video kali ini berubah, bindeng, sedang bilang, harap-harap belum. Baiklah, mari kita mulai. Single. Tampaknya beberapa waktu kemarin Anda sedang sangat memikirkan sesuatu. Mungkin intinya adalah sedang berbeban berat pikiran Anda ini bekerja lebih macam itu. Sedang kusut pikiran mungkin untuk bacaan lainnya. Tetapi di 7 hari ke depan, nampaknya terasa ada kelegaan. Entah pada akhirnya Anda menemukan jalan keluar, entah pada akhirnya Anda menemukan solusi, bantuan. Anda merasa plong. Ada kelegaan. Ada penyelesaian. Untuk apa yang membuat hari-hari Anda kusut belakangan ini. Semacam itu. Tentang cinta, di luar cinta, ada keceriaan akan kembali kepada Anda. Ada senyum akan kembali menghiasi bibir Anda. Semacam itu, kah? Apakah di sini ada beberapa dari Anda dengan status setengah single? Berpasangan. Tetapi tidak jelas. Status Anda masih nyambung, kah? Putus, kah? Break, no komunikasi? Atau apa ya? Silent treatment istilahnya? Maka terserap pula bisa Anda di single ini, di mana saya biasanya mengatakan Anda setengah single. Karena hubungan Anda tidak jelas tersebut. Mungkin pada akhirnya kalian bisa berkomunikasi kembali. Entah untuk apakah, lanjutkah, tidakkah, setidaknya ada komunikasi kembali. Di tengah ketidakjelasan hubungan kalian. Maka legalah. Walau berpisah pun seandainya lega. Status jelas. Benar-benar menjadi seorang single. Tidak dalam gantung-menggantung. Semacam itu. Entah urusan cinta, di luar cinta, pertemanan, rekanan, sahabat. Ya, setengah single. Atau untuk Anda-Anda yang single tadi, kusut hati, kusut pikiran. Entah karena persoalan apa. Akan bisa ada kelegaan. Akan ada senyum kembali menghiasi bir Anda. Akan ada kebahagiaan mengisi sudut-sudut hati Anda. Mungkin pun di sini. Bisa juga pada akhirnya memutuskan rucu untuk Anda yang setengah single. Atau yang PDKT-PDKT-an. Selama ini seperti cuek-cuekan. Cutek-cutekkan. Padahal dalam hati ada rasa suka. Pada akhirnya mungkin tidak cutek-cutekkan lagi. Dan justru menjadi tembak-tembakan. Berbunga-bungalah hati Anda. Dan untuk bacaan lainnya yang mungkin tidak cutek-cutekkan. Yang normal-normal saja. Anda dipedekati seseorang. Pertanya-tanya dalam hati. Benarkah dia menyukai aku? Sepertinya menyukai aku. Tetapi kenapa tidak mengatakannya kepada aku? Dan tindakan yang lebih kepada aku? Di sini. Pertanyaan Anda kegalauan hati pikiran Anda tersebut akan terjawabkan. Dia mungkin akan melakukan PDKT lebih. Seperti yang Anda maksudkan. Dia mungkin akan menyatakan isi hatinya. I love you kepada Anda. Legalah hati Anda. Hangatlah hati Anda. Berkembanglah. Senyum Anda kembali. Semacam itu. Karena mungkin beberapa waktu. Yang lalu Anda terserang rasa cemburu. Dia sepertinya menyukai aku. PDKT kepada aku. Sekarang deket-deketan. Duduk berjejer dengan wanita lain. Cewek lain. Sebenarnya bagaimana perasaannya kepada aku? Ternyata di tujuh hari ke depan. Dia menembak Anda. Dia bersama wanita itu. Cewek itu. Untuk mengkonsultasikan bagaimana caranya menembak wanita. Semacam itukah? Ternyata itu adalah adiknya. Ternyata adalah sepupunya. Ternyata just temannya saja. Justru mereka membicarakan bagaimana cara menembak Anda. Seromantis mungkin. Semacam itu. Wow. Anda sudah terserang rasa cemburu buta. Legalah hati Anda. Kekusutan hati Anda berakhir. Apakah urusan cinta, apakah urusan rekanan, pertemanan, dan yang serupa lainnya. Long. Ada rasa long intinya. Semacam itu untuk segala permasalahan Anda. Yang membuat kusut hati dan pikiran. Berpasangan. Untuk Anda berpasangan. Di sini yang baik-baik saja. Anda ini akan banyak melakukan perjalanan tampaknya. Bertamasya. Diling istilahnya. Atau ada urusan kerja memang. Kerja bersama. Atau satu bekerja satu. Diajak. Just untuk bertamasya. Menemani. Karena gabut. Daripada di rumah gabut. Maka diajak sekalian. Untuk beberapa Anda. Dan di sini ada beberapa dari Anda mungkin akan membeli aset. Ini, itu. Membangun usaha. Ini, itu. Toko. Ini, itu. Tampaknya untuk beberapa dari Anda lainnya. Ada yang sudah memilih-milih rumah. Untuk ditinggali bersama. Jika sudah menikah nanti. KPR-KPR mungkin. Atau memang beli cash. Entahlah. Atau membeli aset-aset mobil. Pendidikan usaha bersama. Dengan tabungan bersama. Untuk beberapa dari Anda lainnya. Dan di sini pun mendapatkan support dari keluarga besar. Untuk segala rencana baik Anda tersebut. Untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Sementara untuk Anda yang memiliki hubungan tidak baik-baik saja. Bacaan Anda ada di setengah, di single. Sebagai setengah single. Saya menyebutnya semacam itu. Maka sedikit mundurlah ke belakang. Sampai Anda langsung menonton di yang berpasangan di sini. Komunikasi. Break. Apapun istilah lainnya. Di mana Anda sedang. Entahlah perang panas, perang dingin. Keputusan selalu diambil bersama-sama. Merupakan kesepakatan bersama. Untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Hubungan Anda cukup kuat. Jauh dari gangguan. Untuk tujuh hari ke depan. Mencetak uang bersama. Kalian ini hanya memikirkan bagaimana memiliki kehidupan yang sangat baik bersama. Dengan seluruh keluarga. Keluarga inti. Keluarga besar. Walau berpacaran sekalipun. Kalian ini hanya berfokus untuk semakin baiknya hubungan Anda ke depan. Saling melakukan yang terbaik untuk pasangan. Dan tidak ingin membuat pasangan cemburu. Maka menjaga segala tindak tanduk di luaran sana. Untuk Anda yang berpasangan baik-baik saja. Dan mungkin sedikit masukkan di sini untuk Anda yang memiliki hubungan tidak baik-baik saja. Walaupun bacaan ada di single. Pesan di sini menjaga tindak tanduk Anda. Walaupun tidak ada pasangan sekalipun. Semasa itu. Entahlah. Karena di sini ada kecurangan, ada kebohongan untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Sebagai sumber masalah. Perselingkuhan. Main mata dengan orang lain. Semasa itu. Lapar mata untuk beberapa Anda lainnya. Pasangan Anda. Close water, twice versa. Ada yang walaupun sudah memiliki pasangan, tetapi tidak bisa menjaga tingkah laku. Tidak bisa lapar mata. Semacam itu. Karir Anda. Karir. Beberapa dari Anda di sini perlu usaha lebih tampaknya. Ada beberapa dari Anda sedang berhadapan dengan permasalahan untuk urusan karir Anda. Jika memang resonate, maka Anda perlu usaha lebih untuk bisa melewatinya. Tetapi jangan takut untuk berhadapan dengannya. Hadapi segala permasalahan Anda. Dan berjuanglah lebih dari biasanya. Akan ada jalan keluar di sana, tetapi stepnya adalah, hadapi dan berjuanglah lebih keras. Jalan keluar, opsi, sebenarnya tidak jauh dari Anda. Hanya saja, mungkin karena Anda sedang kusup hati, kusup pikiran, Anda tidak melihat jalan-jalan keluar tersebut. Anda hanya melihat kegagalan saja. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa serumit ini? Kenapa bisa sekusup ini? Lebih baik Anda untuk mencari jalan keluarnya. Anda sudah tahu titik permasalahannya, sumber masalahnya. Saat ini, ke depan nanti, carilah jalan keluarnya. Jangan mundur lagi, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa bisa begini. Itu sudah berlalu, itu sudah terjadi. Itu sudah menjadi masalah, seandainya. Itu sudah menjadi sandungan, seandainya. Maka saat ini, ke depan nanti, mulailah untuk mencari jalan keluarnya. Dimana itu tidak jauh dari Anda. Dan memang perlu bekerja keras lebih untuk bacaan lainnya. Anda yang bersituasi baik-baik saja dalam urusan karir Anda. Jagalah baik-baik kesehatan Anda. Jika pikiran Anda lelah, istirahatlah. Untuk masalah karir, tetap baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Semacam itu untuk Anda yang bersituasi, memang baik-baik saja. Soal keuangan. Keuangan yang mengalir kembali, temperance. Ada kesembuhan terhadap keuangan Anda yang sakit. Yang macet, tersendat, kantong kering. Ini akan basah kembali. Ini akan gerimis. Yang gerimis uang akan hujan uang. Yang hujan uang akan semakin deras. Hujan uang Anda. Semacam itu. Tanah kering, dompet kering Anda akan basah. Yang basah akan semakin basah. Yang sudah semakin basah, kendangan uang akan banjir uang. Semacam itu ibaratnya, Anda bisa memenuhi, merealisasikan apa-apa yang Anda inginkan. Di sana ada gestar. So, banyak hal terrealisasi. Wow, ada dukungan-dukungan dari keluarga. Ada bantuan-bantuan dari orang-orang terpercaya dan memang mampu memberikan bantuan kepada Anda. Jika itu yang Anda langsungkan. Pun di sini, beberapa dari Anda, konkret, tampaknya akan mendapatkan warisan, atau diberikan usaha, atau dihadiahi sebuah perusahaan, semacam itu tampaknya. So, tujuh hari ke depan, Anda ini boleh dibilang cukup makmur. Banyak hal amazing. Berhubungan dengan keuangan, kelancaran rejeki, datang kepada Anda. Anda temui, rasakan. The full di sana. Berbahagialah, serialah. Jaga baik-baik kesehatan, hati, dan atau pikiran Anda. Karena jika kusut hati, kusut pikiran pun bisa membuat kesehatan fisik Anda tumbang. Maka gembira lah, serialah. Beberapa kegiatan yang ingin Anda lakukan akan bisa kerealisasi. Reuni, pernikahan, dan acara-acara bahagia lainnya. Ini akan bisa kerealisasi. Hmm, congratulations. Bertamasya dengan keluarga kecil. Mengajak keluarga besar sekalian. Jawaban dari semesta. Sementara saya mencapai kartunya. Silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan apa-apa lagi, silahkan Anda pause. Jawaban untuk Anda, situasi akan membaik. Segala yang sakit-sakit dalam love life dan karir Anda akan membaik. Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang. Kode-kode apakah? 21, 583, 34 1747, 90 32, 18, 0 30 39, 98 35, 56, 53 Kikis overthinking Anda Hadapi apa-apa yang ada di hadapan Anda. Huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf milah-rekta. K, Z, N, X, K Tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, panggilan sayang, nama panggung K, F, H, R, Y C, X, O Nama, nama bulan Juli, 9, November Agustus, April, Juli, Desember Desember Dan Sodiak, jika jawaban Anda berbentuk Sodiak inilah mereka Capecon, Aquarius, Gemini Aquarius Taurus, Cancer, Pisces Libra, Scorpio Ini adalah Sodiak orang baik Yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan Leo, Leo, Cancer Membawa kabar baik Bezeki, prospect Segala sesuatu yang baik-baik Pisces, Sagittarius, Sagittarius Capricorn Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya Atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda Tiga untuk animal Power, Dutum, Spirit, Show Jika ada Yang Anda sukai, yang Anda pelihara Terswatcher, Vice Versa Panggilan Sayang mungkin Lalat, Kangguru, Anjing Hutan Anak Bebek Iguana Waktu self untuk Anda Harapan seperti menginjak anak tangga satu persatu Terkadang bisa melelahkan, membosankan, dan sulit Tapi sebenarnya Anda semakin dekat dengan tujuan Anda Dan Anda tidak perlu membuang waktu memberikan pembuktian Karena pada akhirnya jika Anda sukses, mereka akan menjadi berbeda Ya, ada gula, ada semut Menjauhlah dari orang-orang toksik Tentang cinta Apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang Ada yang lainnya Aku mencintaimu Walau itu berarti bagimu atau tidak Dan aku tidak membencimu Aku membenci apa yang sudah kamu lakukan Zagar Beberapa dari Anda perlu mengkonsumsi banyak-banyak air putih Di sini kekeringan Anda tampak kering Dikatakan kering Apakah memang tentang memperbanyak minuman yang sehat Atau luasnya makanan-makanan yang sehat Atau perbanyaklah memang minum air putih Atau menggunakan lotion-lotion kah Jika untuk luasnya lagi Semacam itu Atau Di sini yang kering adalah energi Anda Karena Anda berada di lingkungan yang toksik Yang hanya menyerap energi Anda saja Keluarlah dari sana Entah yang mana Anda Message from Universe Oops Saya akan menebatnya dalam bentuk beli kartu Kalau tidak menjadi pilihan Anda Tetapi mengenal di hati Anda Maka itu pun bisa jadi adalah untuk Anda 1, 2, 3 Silahkan pause Jika Anda membutuhkan waktu lebih Kartu pertama Bawalah cinta kasih Dalam situasi Anda Segala situasi Anda Dalam menghadapi segala situasi Anda Bawalah cinta kasih Dan Anda Yang berada di Kartu kedua Anda ini dicintai Ketahuilah bahwa Anda ini dicintai Walaupun apakah Walaupun apakah Beberapa dari Anda Mungkin merasa Tidak dicintai Dan segala pikiran negatif lainnya Anda kusut hati Kusut pikiran Terbungkus dengan Penghakiman terhadap diri Anda sendiri Di sini mengatakan Anda ini layak dicintai Apa-apa yang terjadi dalam hidup Anda Ini adalah proses Sebuah proses Untuk Anda menjadi Lebih indah Lebih baik Lebih berkembang Dan lebih 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 Apa-apa kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi Adalah sebuah proses Untuk membuat Anda menjadi Lebih baik Anda dicintai oleh semesta Dan apa yang Anda hadapi tersebut Adalah bentukan dari Cara semesta Mencintai Anda Semoga bisa dipahami Anda yang berada di Kartu ke-3 Anda sudah sangat dekat Dengan apa yang menjadi Goal Anda Baiklah Sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton